Perahu itu terhempas oleh ombak, jadi ombak yang sangat dasar, anginnya sangat kencang, langsung membuat tengpurap berbaliknya kapal kayu yang dinagil Abu Bakar Anacar bersama rombongan-rombongan yang ada di kapal itu semua tanpa tersisa. Karena kapalnya terbalik, aku memegang satu kayu potongan kapal yang pecah itu berhari-hari di tengah laut, itu ungkapan Abu Bakar Anacar tadi. Hingga akhirnya angin, kemudian ombak membawa aku ke tepi-ke tepi sampai menemukan sebuah pulau yang disitu ada penduduknya. Orang yang ahli taqwa, Allah takhafu wa la tahzanu, gak perlu kamu itu merasa sedih, susah memikirkan masa depan, takut menghadapi masa depan sampai susah, wa la tahzanu jangan sedih memikirkan masa lalu. Karena orang itu yang dipikir kalau gak masa depannya, mesti masa lalunya. Nah ini kita berlindung, Allahumma ini al-tubika minal huzni, minal al-hammi wal-hazan. Susah memikirkan masa depan, sedih memikirkan masa lalu yang buruk-buruknya. Maka Nabi berlindung dari itu. Itulah maksud kami sifat kelemahan ini agar dicabut oleh Allah, kita diberi kekuatan di atas nilai syariat, barokah waktu dan umur kita. Kita ajarkan pada anak kita yang punya sifat lemah menatap, masa pengembangan diri dan belajarnya juga sangat penting. Anak kita biar dikuatan jiwa-jiwanya kuat, punya niat yang besar, bercita-cita besar, punya tujuan besar. Biarlah Allah nanti akan membesarkan dengan caranya Allah sendiri. Dia berlatih punya niat yang besar, karena niat besar itu akan memperbesar saluran rizki pada mereka juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad Khatamu al-anbiya wa imamu al-muttaqin Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi din Allahumma anta rabbuna la ilaha ila anta Khalaktana wa nahnu wa ibaduka Wa nahnu ala wa'atika wa wa'atika mastata'na Nabu'ulaka binikmatika alayna wa nabu'u bi thunubina Fakfirlana fa'innahu la yakfir thunuba illa anta Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizkan tayyibah wa'amalam taqabalah Allahumma inna na'uzbika min ilmin la yanfa' Wa min kalbin la yakshah Wa min nafsin la tashbah Wa min dakwatin la yistajahu laha Allahumma taqabbal minna saliha a'malina Alhamdulillah Para bapak Para ibu Saudara sekalian Jamaah salat subuh A'azakumullah Ada satu Potongan Kisah rekam jejak Salafus soleh Yang hidup Pada masa Ratusan tahun hijriah yang pertama Bernama Abu Bakar An-Najar Abu Bakar An-Najar Umur tujuh tahun Sudah hafal Al-Quran Bapaknya seorang yang alim Alamah Muhaddis Ulama yang ada di Madinatul Aro' Atau Atau Masyur Di Kita Hari ini negara Irak Itu disebut Dalam sejarah Madinatul Aro' Kota Yang Para Penduduk Dan rakyat Ditinggal disitu Sangat Mengagung-agungkan Kebebasan Berfikirnya saat itu Sehingga Sampai ada Di Sejarah itu Wanita yang dari Irak Pada masa Ibunda Aisyah masih hidup Datang kepada Ibunda Aisyah Ya Aisyah Kenapa Kalau kita Kaum perempuan Saat Hed Kemudian Ada Uzur Hed Tidak Ada Kodok Solat lima waktu Sementara Tetap ada Kodok Puasa Ramadan Apa Inlahnya Padahal Ramadan Puasa Dengan Solat lima waktu Adalah Wajib hukumnya Itu Kritisnya Para Orang-orang Irak Nah Ibunda Aisyah Dalam Riwayat itu Menjawab Khawarijatun Anti Apakah Engkau Ber Ideologi Khawarijatun Itu potongan Gambaran Bahwa Di Irak Khususnya Bagdad Sangat Sangat Mengagumkan Cara Berfikir Sangat Kritis Hingga Akhirnya Kadang Sangat Sedikit Kedodoran Dari Menghidupan Sunnah Rasulullah S.A.W. Zaman itu Maka dibangunlah Lembaga Di Madinah Di Madinah Yaitu Untuk Murni Mengkaji Hadis Rasulullah S.A.W. Abu Bakar An-Najar Itu Tinggal Hidup Lahir di Orang tuanya Di Baghdad Irak Kemudian Potongan Kisahnya Yang Nanti Kita Hubungkan Mujahadah Dia terhadap Syariat Yang dibawa oleh Rasulullah Beliau Dalam Perjalanan Hidupnya Ketika Masih Muda Dia berkisah Di Tobakatul Tobakatul Al-Hanabilah Karena Madhabnya Madhab Hambali Penyikut Madhab Hambali Dikisahkan Aku Pernah Ini Pernyataan Abu Bakar An-Najar Ketika Masa-masa Petualangan Menuntut Ilmu Menjaga Syariatnya Aku Pernah Tinggal Di Mekah Dari Baghdad Irak Melanjutkan Belajarnya Tinggal Di Mekah Aku Pernah Di Mekah Ketika Tolabul Ilmi Belajar Dalam Suasana Haus Dan Lapar Karena Kelaparan Kehausan Saat Itu Aku Menyusuri Jalan-Jalan Yang Ada Di Mekah Aku Dapatkan Kantong Dari Sutra Kemudian Kemudian Diikat Kantong Itu Dengan Benang Juga Dari Sutra Maka Aku Ambil Tidak Ada Orang Sama Sekali Saat Itu Aku Bawa Pulang Aku Bawa Pulang Ke Rumah Dimana Aku Tinggal Di Kemekah Saat Zaman Beliau Tinggal Di Mekah Setelah Keluar Dari Rumah Abu Bakar An-Najar Keluar Lagi Di Beberapa Waktu Atau Mungkin Besoknya Ada Seorang Yang Mengumumkan Siapa Saja Yang Menumpukan Kantong Yang Kantong Itu Dari Kain Sutra Kemudian Diikat Dengan Dengan Benang Sutra Yang Isinya Kalung Permata Maka Akan Diganti 500 Dinar Emas Dinar Itu Mas Akhirnya Hatinya Abu Bakar An-Najar Tergoda Aku Sangat Butuh Biaya Itu Sangat Mengajatkan Setelah Pengumuman Orang Itu Mengumumkan Di berbagai Tempat Halayak Keramaian Abu Bakar An-Najar Mendekati Orang Yang Sudah Tua Tadi Kemudian Mari Sheikh Dipapah Dituntun Dibawa Ke rumah Setelah Sampai Di rumah Kantongnya Seperti Apa Terus Isinya Apa Ditanya Oleh Abu Bakar Benar Persis Apa Yang Ditemukan Oleh Abu Bakar An-Najar Ketika Kemarin Di perjalanan Itu Akhirnya Diberikan Kantong Dari Kain Sutera Yang Berisi Kalung Permata Dan Diikat Ditutup Dengan Benang Sutera Saat Itulah Bergolak Hati Abu Bakar An-Najar Seorang Layaknya Anak Muda Ditinggal Di rantauan Kemudian Sangat Berhajat Butuh Biaya Operasional Dia Kelaparan Kehausan Mempertahankan Hidup Di Mekah Dalam Tolabul Ilminya Uang 500 Yang Disampaikan Oleh Sheikh Siapa Yang Menemukan Akan Diganti Sebagai Upahnya Itu Diberikan Dipaksa Abu Bakar Dipilih oleh Allah Hatinya Tegar Tidak Kona Kami Tidak Butuh Itu Ini Kewajiban Kami Karena Kami Menemukan Dan Memang Anda Yang Memiliki Dikembalikan Dipaksa Untuk Nerima Uang 500 500 Dinar Abu Bakar Tetap Tidak Menerima Dengan Paksa Tidak Menerima Menolak Akhirnya Sheikh Yang Tua Tadi Kalah Terus Tidak Bisa Memberi Uang 500 Ke Abu Bakar Anajar Karena Tidak Mau Kemudian Pamitan Keluar Dari rumah Itu Pergi Itulah Potongan Kisah Abu Bakar Anajar Belukisahkan Ketika Aku Selesai Belajar Dari Kota Mekah Satu Ketika Aku Keluar Mekah Ngadakan Safar Kemudian Perjalananku Saat Itu Lewat Laut Lewat Laut Bersama Rombongan Rombongan Yang Lain Dalam Perjalanan Abu Bakar Anajar Keluar Dari Kota Mekah Kemudian Naik Perahu Kapal Kapal Kayu Tahun Baru Ratusan Hijriah Pertama Perjalanan Laut Yang aku Tapak Yang aku Lalui Itu Naik Perahu Naik Kapal Kayu Itu Allah Takdirkan Dalam Perjalanan Perahu Itu Terhempas Oleh Ombak Jadi Ombak Yang Sangat Dahsat Angin Sangat Kencang Langsung Buat Tengkurep Berbaliknya Kapal Kayu Yang Dinakil Abu Bakar Anajar Bersama Rombongan Rombongan Yang Ada Di Kapal Itu Semua Tanpa Tersisa Karena Kapalnya Terbalik Kayak Berita Kemarin Dari Pakurungan Kecil Ke Pakurungan Besar Mau ikut Pesawat Dari Pakur Besar Kali Semenep Ada Berita Video Yang disebar Kayak Begitu Langsung Terbalik Kapal Yang Dinaiki Hingga Banyak Mereka Yang Tenggelam Barang Barang Yang Tenggelam Termasuk Saya Terapung Aku Memegang Satu Kayu Potongan Kapal Yang Pecah Itu Berhari Hari Di Tengah Laut Itu Ungkapan Abu Bagar Menajar Tadi Aku Berhari Hari Di Tengah Lautan Hingga Akhirnya Angin Kemudian Ombak Membawa aku Ketepi Ketepi Sampai Menemukan Sebuah Pulau Yang Disitu Ada Penduduknya Akhir Akhirnya Sampai Sampai Tepi Pantai Itu Aku Masuk Kampung Di Pulau Yang Ada Berpenduduk Itu Ahli Iman Orang Islam Ada Masjid Aku Masjid Akhirnya Beliau Pakai Apa Adanya Aku Tinggal Disitu Aku Ibadah Disitu Kemudian Aku Baca Al-Quran Disitu Hingga Masyarakat Sekitarnya Empati Ini kok Bisa Baca Al-Quran Akhirnya Apakah Anda Bisa Baca Al-Quran Iya Tolong Kalau Begitu Ajari Anak-anak Kami Generasi Muda Ini Membaca Al-Quran Setelah Itu Beliau Pengakuannya Di dalam Sejarah Itu Beberapa Bulan Aku Tinggal Di Masjid Itu Ngajari Anak-anak Muda Dan Anak-anak Kecil Penduduk Yang Ada Di Pulau Itu Mengajari Ngaji Ngajari Membaca Al-Quran Akhirnya Diberi Opah Terkumpul Uang Aku Simpan Dia Mengkonsentrasi Ibadah Di Situ Takorub Di Situ Berdakwah Di Situ Dalam Perjalanan Perjalanan Berikutnya Abu Bakar Anajar Karena Masyarakat Empati Kemudian Adab Sopan Santonya Baik Ditanya Apakah Anda Juga Bisa Menulis Masyarakat Anajar Akhirnya Empati Empati Diberikan Masyarakat Sampai Pada Titik Wahai Anak Muda Anajar Abu Bakar Apa Engkau Tidak Pengen Nikah Kalau Anda Keinginan Itu Di Pulau Ini Ada Tokoh Yang Besar Kaya Raya Dia Punya Anak Yatim Yang Kaya Bapaknya Sudah Meninggal Itu Yang Layak Engkau Nikahi Abu Bakar Menolak Kami Belum Banyak Berpikir Ulisan Itu Tapi Desakan Masyarakat Desakan Tokoh Tokoh Yang Ada Di Pulau Itu Hingga Akhirnya Permintaan Dari Masyarakat Itu Diterima Oleh Abu Bakar Tadi Nah Ini Yang Menarik Maksud Kami Nanti Mbak Sekalian Ketika Prosesi Abdu Nikah Gadis Yatim Yang Bapaknya Sudah Meninggal Dia Keturunan Orang Yang Kaya Solehah Tadi Setelah Akdu Nikah Kan Keluar Menemui Abu Bakar Anacara Di acara Itu Akdu Nikah Sudah Selesai Gadisnya Didatangkan Untuk Menemui Abu Bakar Seorang Pemuda Yang Soleh Tadi Begitu Ketemu Pertama Kali Betapa Kaget Suasana Itu Jadi Agak Tegang Abu Bakar Menatap Gadis Itu Tapi Yang Ditatap Bukan Wajah Dalam Keadaan Dia Ya Senang Dipilihkan Oleh Allah Takdirkan Oleh Allah Ketemu Jodohnya Dia Menatap Sesuatu Yang Ada Di Leher Gadis Itu Ditatap Kalung Permata Yang Dipakai Gadis Itu Ditatap Dengan Tatapan Yang Tajam Dipandang Dengan Pandangan Yang Lama Sekali Tapi Lehernya Karena Di leher Itu Dihiasi Kalung Permata Tadi Akhirnya Para Hadirin Yang Yang Hadir Di Sekitarnya Itu Wahy Abu Bakar Engkau Telah Memecah Dan Menyakitkan Hati Gadis Ini Kenapa Kamu Seperti Itu Orang Orang Sekitarnya Pada Pada Beruntak Seperti Itu Abu Bakar Perdebelala Dia Memandang Dengan Pandangan Yang Tajam Menatap Dengan Tatapan Yang Tajam Yang Ditatap Adalah Lehernya Karena Di lehernya Itu Ada Kalung Permata Yang Sekian Puluh Tahun Yang Silam Dia Ingat Memorinya Ketika Di Mekah Zaman Itu Padahal Ini Sudah Di Pulau Kepulauan Yang Jauh Dari Zazidatul Aroh Karena Perjalanan Naik Kapal Beliau Kisahkan Itu Begitu Kagetnya Abu Bakar Najjar Kemudian Masyarakat Yang Di Sekitarnya Menegur Seperti Itu Dikisahkan Kami Ada Satu Pengalaman Diceritakan Kalau Kalung Itu Sepertinya Pernah Kami Temukan Dulu Di Di Mekah Sekian Puluh Tahun Yang Silam Ketika Kami Masih Belajar Di Mekah Saya Yakin Itu Nah Itulah Membuat Saya Kaget Saya Tatap Kalung Permata Yang Dipakai Gadis Itu Kemudian Saya Mengabaikan Urusan Ini Tadi Memorinya Itu Memasuk Mereview Perjalanan Sekian Puluh Tahun Yang Silam Menemukan Kalung Itu Akhirnya Setelah Dikisahkan Oleh Abu Bakar Pada Majelis Itu Para Hadirin Itu Takbir Bergema Allah Akbar Sampai Riuh Rendah Takbir Yang Ada Di Majelis Terdengar Sampai Tepian Pulau Dimana Masyarakat Itu Diundang Akhirnya Ada Kerabat Dari Gadis Solehah Yang yatim Bapaknya Meninggal Memang Dulu Bapaknya Gadis Ini Bapaknya Sudah Meninggal Itulah Orang Tua Kakek Yang Kamu Temui Saat Itu Itulah Bapaknya Gadis Ini Dikisahkan Pada Kami Kami Belum Pernah Mendapatkan Dalam Perjalanan Hidup Seorang Pemuda Yang Soleh Seperti Di Mekah Saat Itu Sejak Saat Itu Aku Berdoa Ya Allah Temukanlah Kembali Aku Dengan Pemuda Itu Akan Aku Nikahkan Dengan Putriku Pertemukan Aku Dengan Pemuda Yang Pernah Aku Temui Di Mekah Itu Yang Dengan Itu Akan Aku Nikahkan Dengan Anak Perempuanku Itulah Doa Kakek Itu Terus Beliau Panjatkan Betapa Kagetnya Abu Bakar Ternyata Perjalanan Sepuluh Tahun Sekian Puluh Tahun Yang Silam Romansa Kalau Dibuat Judul Bukunya Romansa Cinta Penemu Kalung Permata Itu Itu Allah Takdirkan Kembali Dalam Sejarah Seperti Itu Akhirnya Beliau Berkisah Setelah Aku Tinggal Di Pulau Itu Berumah Tangga Dengan Putri Yang Solehah Keturunan Nasab Yang Terpandang Terhormat Keluarga Yang Beragamis Aku Dikarunai Anak Oleh Allah Lewat Istriku Dua Anak Laki-laki Dua Anak Laki-laki Setelah Dua Anak Laki-laki Dikarunai Oleh Allah Lewat Istriku Aku Bahagia Tapi Tidak Berlama-rama Tidak Sampai Sepuluh Tahun Bilangan Antara Tiga Sampai Sembilan Aku Punya Anak Dua Dalam Perjalanan Rumah Tangga Istriku Meninggal Duluan Akhirnya Ketika Istrinya Meninggal Berwasiat Kalung Permata Inilah Diwasiat Diwasiatkan Untukku Dan Kedua Anakku Yang Masih Kecil Dua Anakku Yang Masih Kecil Tidak Berlama Lagi Ketika Istriku Meninggal Sekian Tahun Berikutnya Dalam Perjalanan Hidup Rumah Tanggaku Aku Diuji Oleh Allah Dua Anakku Meninggal Dua Anakku Meninggal Duluan Hingga Akhirnya Kalung Permata Yang Dititipkan Oleh Istriku Saat Itu Akhirnya Aku Jual Dengan Nilai Seratus Ribu Dinar Dengan Itu Aku Pertahankan Hidup Dan Inilah Seluruh Aset Kehidupanku Ini adalah Peninggalan Warisan Daripada Istriku Itu Ungkapan Abu Bakar Najar Seorang Pemuda Yang Soleh Perjalanan Hidup Potongannya Dikisahkan Itu Nah Di antara Hikmah Atau Pelajaran Yang Bisa Diambil Mbak Sekalian Kejujuran Seseorang Di atas Syariat Itu Wemakana Rob Bukana Siyah Allah Tidak Akan Lupa Sedarrah Walaupun Hanya Sebesar Bici Sawi Sebuah Kebaikan Cepat Atau Lambat Pasti Akan Allah Balas Ima Di Dunia Dan Dan Pasti Itu Nanti Akan Ya Roh Beliau Akan Menerimanya Di akhirat Sebagaimana Kemaksiatan Kezoliman Sekecil Apapun Ulang Berani Berbuat Zolim Walaupun Public Tidak Mengetahui Dan Memanipulasi Cepat Atau Lambat Akan Allah Tampakkan Itu Itulah Allah Adil Perkara Yang Sangat Di Agungkan Di dalam Syariat Sehingga Khotib Pun Dalam Setiap Jumat Wasiat Inna Allaha Ya Murukum Bil Adli Wal Ihsan Perintah Untuk Adil Itu Senantiasa Diwasiatkan Allah Merintahkan Untuk Kita Berbuat Adil Berbuat Baik Itu Dibalas Oleh Allah Secepat Itu Di dunia Sekian Nair Allah Dalam Perjalanan Abu Bakar Anajar Gara-gara Menemukan Kalung Permata Kemudian Dia Tidak Ada Interes Untuk Mendapatkan Dunia Betapapun Hajatnya Atau Kepada Keluarga Dan Generasi Kita Anak-anak Kita Itu Di antara Hikmahnya Sering Kami Wasiatkan Urus Sengayak Begini Pantaskan Pantaskan Dirimu Di Atas Ketakwaan Pantaskan Diri Anda Di atas Kesolehan Dan Ketakwaan Nanti Surprise Dari Allah Itu Akan Datang Surprise Perkara Yang Sifatnya Tiba-tiba Tanpa Kita Duga Dari Dari Allah Berbanding Memantaskan Diri Ketakwaan Kita Di hadapan Allah Karena Masa Yang Indah Yang Disenangkan Itu Akan Tiba Pada Masanya Dan Tidak Akan Terakhir Dan Tidak La Yata Akhar Tidak Akan Terlambat Itu Masing-masing Kita Dalam Urusan Apapun Kita Pantaskan Agar Allah Itu Layak Menolong Kita Kita Pantaskan Diri Kita Di atas Ketakwaan Kesolehan Kita Yang Dengan Itu Memantik Allah Berikan Pertolongan Kepada Kita Itu Itu Secara Pribadi Ataupun Secara Jamai Kolektif Amal Kolektif Karena Kalau Ini Tidak Kita Perhatikan Kita Hanya Mengandalkan Sebuah Akal Dan Sebagainya Masya Allah Berat Tapi Kalau Sudah Di atas Syariat Sudah Tapa Ya Allah Sendiri Yang Ngurus Nanti Kejayaan Islam Ini Itu Walaupun Rekayasa Dan Pembakaran Sampai Artinya Kita Sudah Capek Sudah Dizolimi Kemudian Sampai Dibuat Sebuah Skenario Ya Natural Atau Manufaktural Walau Aklam Misalkan Sampai Kasus Pembakaran Sebuah Simbol Departemen Dan Kantor Simbol Sebuah Keadilan Kejaksaran Kejaksaan Dan Pengadilan Terbakarnya Itu Natural Atau Manufaktural Hal itu Membuat Kita Kalau Tidak Di atas Syariat Yang Kuat Bersandar Total Kepada Allah Capek Maka Makanya Makanya Sekalian Para Ibu Jama'at Salat Yang kami Hormati Dan Mudah-mudahan Dimulakan oleh Allah Mari Potongan Orang-orang Soleh Seperti ini Perjalanan Hidupnya Kemudian Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Telah Memberikan Toladan Masa Genting Apapun Masa Yang Sangat Sedih Dukal Para Kayak Apapun Nabi Tetap Menyandarkan Seluruh Urusannya Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ini Yang Kita Menjadi Kuat Makanya Yang Paling Akhir Doa Nabi Kami Ingatkan Ini Sering Kami Sampaikan Pada Anak-anak Generasi Walaupun Kandungannya Tidak Bukan Untuk Anak Saja Untuk Kita Doa Yang Masyur Kanan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Berarti Karena Itu Seringnya Nabi Nah Fi'ilmati Dihubungkan Dengan Fi'ilmuntura Itu Seringnya Nabi Nabi Sering Relatif Membaca Doa Itu Tidak Henti-hentinya Sampai Sempat Ditanya Oleh Sahabat Ya Rasulullah Kenapa Duka Berdoa Terus Layaknya Urusan Itu Itu Sempat Ada Yang Menanya Doa Apakah Itu Doa Untuk Membangun Kekuatan Kita Kekuatan Jiwa Kita Kekuatan Generasi Dan Anak Anak Kita Doa Yang Mengandungi Delapan Perkara Itu Allahumma Inni A'udubika Minal Hami Wal Huzni Dua Allahumma Inni A'udubika Minal Hami Wal Hazani Dua Wa A'udubika Minal Ajzi Wal Kasali Wa A'udubika Minal Jubni Wal Bukhli Yang Terakhir Wa A'udubika Min Ghalabat Daini Wa Qohrir Rijal Delapan Sifat Yang Kalau Ada Pada Diri Kita Penyakit Ini Penyakit Dunia Dan Akhirat Ya Allah Aku Berlindung Allahumma Inni A'udubika Minal Hami Wal Hazani Wa A'udubika Minal Ajzi Wal Kasali Wa A'udubika Minal Jubni Wal Bukhli Wa A'udubika Min Ghalabat Daini Wa Qohrir Rijal Masyur Dari Sahabat Anas Bin Malik Seorang Anak Kecil Yang Dibahkan Oleh Ibunya Berkhidmah Lebih Dari Sepuluh Tahun Mendampingi Nabi Kemudian Simpulan Beliau Nabi Seringnya Membaca Doa Ini Dan Hadis Ini Direkod Di Dalam Kitab Hadis Imam Bukhari Dan Imam Muslim Nabi Sering Baca Doa Ini Itulah Pernyataan Anas Untuk Mengokohkan Kekuatan Diri Kita Bahkan Anak Anak Kita Sudah Melazimkan Doa Ini Karena Bisa Jadi Allahumma Nabi Kesedihan Dia Kesusahan Dia Sampai Tidak Bisa Berjamaah Sampai Tidak Bisa Berpikir Untuk Kebaikan Saya Kepada Umat Punya Urusan Yang Buat Dia Sedih Sedih Bisa Susah Memikirkan Masa Depan Kalau Sedih Memirkan Masa Lalu Ini Membuat Orang Akhirnya Tidak Sempat Berpikir Urusan Yang Masalah Karena Memikirkan Masa Depan Memikirkan Masa Lalu Yang Buruk Orang Orang Ahlu Takwa Tidak Perlu Kamu Itu Merasa Sedih Susah Memikirkan Masa Depan Takut Menghadapi Masa Depan Sampai Susah Jangan Sedih Memikirkan Masa Lalu Karena Orang Itu Yang Dipikir Kalau Enggak Masa Depannya Mesti Masa Lalu Ini Kita Berlindung Susah Memikirkan Masa Depan Sedih Memikirkan Masa Lalu Yang Buruk Buruk Berlindung Dari Itu Kalau Tidak Demikian Aku Berlindung Sifat Ajus Kemampuan Ada Tapi Kemauan Tidak Ada Fisik Jasad Kuat Tapi Tidak Ada Keinginan Tidak Ada Kemauan Itu Kan Lemah Jiwanya Lemah Gak Punya Jiwa Yang Besar Bercita Cita Aja Enggak Berani Itu Kan Juga Banyak Jadi Takut Terhadap Bayang Bayang Yang Hitam Maka Aku Berlindung Padamu Ya Allah Dari Sifat Lemah Lemah Jiwanya Tidak Punya Kemauan Menatap Hidup Ini Ataupun Kasali Kaslan Itu Kemauannya Kuat Tapi Fisiknya Lemah Terbalik Ajus Itu Badannya Kuat Badannya Lemah Badannya Lemah Punya Kemauan Orang kan Ini Kemauannya Ada Hatinya Punya Kemauan Fisiknya Tidak Kuat Ada Yang Kedua Fisiknya Kuat Tapi Oleh Allah Hatinya Tidak Diberi Kemauan Itu Itu kan Banyak Juga Berlindung Dari Dua Itu Kemudian Yang 56 Aku Berlindung Kepadamu Ya Allah Dari Sifat Juban Juban Itu Pengecut Pengecut Itu Identik Badan Apa Yang Dimiliki Sangat Kuat Badannya Kuat Tapi Tidak Ada Beri Manfaat Pada Orang Lain Oh Dia Pengecut Punya Fisik Yang Kuat Padahal Pertanyaan Yang Pertama Kali Akan Disoal Pertama Kali Nikmat Yang Ditanyakan Oleh Allah Nanti Adalah Kamu Disehatkan Oleh Allah Sampai Umur Seperti Itu Kamu Gunakan Apa Kesehatan Kamu Jadi Punya Badan Yang Kuat Sehat Tapi Kesehatan Badannya Tidak Beri Manfaat Pada Orang Lain Terus Bakhil Itu Berkaitan Dengan Harta Harta Yang Dimiliki Tidak Memberikan Manfaat Kepada Orang Lain Itu Kan Bakhil Nabi Terus Berlindung Seperti Itu Termasuk Yang Terakhir Juga Bagi Sesiapapun Dalam Hidup Ini Yang Sedang Dililit Hutang Punya Urusan Masalah Ini Dan Itu Bergantung Lah Kepada Allah Di Atas Syariat Jangan Merekayasa Sebuah Laporan Itu Aku Berlindung Dari Lilitan Hutang Dan Tekanan Orang Dan Keghaliman Orang Lain Ini Nabi Nabi sering Sampai ditanya Ya Rasulullah Ngapain Tuhan Berdoa Terus Seperti Itu Eh Sahabat Orang Itu Kalau Punya Hutang Orang Itu Kalau Punya Hutang Dia Bicara Mesti Banyak Dusta Kalau Dia Janji Mesti Sering Menyelisihi Dia Janji Tanggal Sekian Begitu Tanggal Sekian Ditagih Dia Membuat Alasan Ini Dan Alasan Itu Maka Nabi Berlindung Dari Itu Itulah Maksud Kami Sifat Kelemahan Ini Agar Dicabut Oleh Allah Kita Diberi Kekuatan Di Atas Nilai Syariat Barokah Waktu Dan Umur Kita Kita Ajarkan Pada Anak Kita Yang Punya Sifat Lemah Menatap Masa Pengembangan Diri Dan Belajarnya Juga Sangat Penting Anak Kita Biar Diri Kekuatan Jiwanya Kuat Punya Niat Yang Besar Bercita Cita Besar Punya Tujuan Besar Biarlah Allah Nanti Yang Membesarkan Dengan Caranya Allah Sendiri Dia Berlatih Punya Niat Yang Besar Karena Niat Besar Itu Akan Memperbesar Saluran Rizki Pada Mereka Juga Begitu Nah itu Kalau Delapan Sifat Ini Hilang Nah itulah Sekalian Di antara Potongan Juga Kisah Orang Soleh Kemudian Kita Hubungkan Dengan Perjalanan Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai